Faru'aytu Kemudian saya melihat An-ajma'a Agar saya mengumpulkan Mukhtasoran sebuah ringkasan Minat ahadisi dari beberapa hadis As-sohi hati yang sahih Jadi tidak usah khawatir Belajar kitab priadu shohin Hadisnya shohin enggak Akurat enggak, enggak usah khawatir Imam Nawawi itu pakar hadis Beliau sudah menyatakan bahwasannya dalam kitab ini Hadisnya shohi, yaudah Kita serahkan pada penelitian Imam Nawawi Beliau jauh berpengalaman tentang hadis daripada kita Mustamilannya mencakup alamat atas perkara yakunu yang ada Perkara tersebut Torikon Sebagai jalan Kitab ini akan menjadi pembimbing jalan Li sahibi bagi orang yang memiliki Mukhtasor Yang memiliki kitab tersebut Sebagai jalan Ilal akhirati menuju akhirat Menuju ibadah Jadi Ada amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dunia Tapi hakikannya itu untuk akhirat Sholat kita Ibadah kita Kalau ikhlas Pemuhassilan dan menghasilkan Li adabihi Li adabihi Pada adabnya orang yang memiliki kitab tersebut Al-batinati Yang berada di dalam hati Di batin Dalam hati Meninggalkan Untuk apa Tawadu Khusu Murokoba Selalu merasa dipantau oleh Allah SWT Meninggalkan Sifat sombong Takabur Ujub Hasud Dan lain sebagainya Wadzahirati dan adab secara dhahir Menjaga perasaan Dengan sikap Jamiat yang mencakup Atau mengumpulkan liter hibi untuk mendorong Menyenangkan Mendorong untuk Orang semangat melakukan kebaikan-kebaikan itu Seperti keutamaan tahajud Apa Keutamaan sholat duha Apa Dengan melihat adis-adis ini Kita semakin semangat lagi untuk beribadah Wadzahirati dan menakuti-nakuti dari hal yang haram Oh ini dosa kita tinggalkan Oh ini dosa kita tinggalkan Oh ini haram Jangan didekati Wasairi anwa'i adabissadihina Dan Semua Macam-macam adab Orang-orang yang Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Salik Orang yang mengambah Orang yang menempuh Jalan menuju Allah SWT Saya mengumpulkan kitab Muhtasar ini Agar menjadi jalan Bagi orang yang memilikinya Agar dia beradab Dengan adab yang baik Meninggalkan Hal yang tidak baik Agar dia semangat beribadah Melakukan Apa yang dilakukan oleh orang-orang sholat Saya kumpulkan disini Min ahadisi zuhdi Dari beberapa hadis Yang membahas tentang Keutamaan zuhud Zuhud itu Tidak suka dunia Walaupun dia memegang harta banyak Harta itu Tidak ditaruh di dalam hatinya Dalam artian ketika Dia butuh Untuk agamanya Untuk menolong Untuk keluarga Untuk apa Dikeluarkan semuanya Dihabiskan semuanya Untuk Allah SWT Waria da'atin nufusi Dan Merawat Beberapa nafsu Nafsu yang jelek Hati yang terkena Nafsu yang jelek itu Bagaimana Sebagai mana Hati yang sakit Dia harus diobati Harus Diobati Watadhibil akhlaki Dan menjernikan akhlak Hal yang makruh Ditinggalkan Apalagi yang haram Yang khilaful awla Ditinggalkan Melakukan perkara Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Watoha rotil kulubi Dan Pembersihan Pembersihan hati Wa ilah jihad Dan menangani Al-kulub Ditangani Penyakit-penyakit Yang kronik Di dalam hati itu Yang bahaya Seperti ria Pamer Bahaya Wasiyanatil jawari Dan menjaga Anggota tubuh Dari halal haram Seperti mencuri Melotot kepada Anak kecil Sehingga dia takut Mendengarkan Ribah Melakukan ribah Lisannya Ini kita hindari Wa izalati Awijajihah Dan menghilangi Bengkoknya Al-kulub Niat yang tidak baik Ibadat Tapi niatnya Karena duniawi Wa gairi dalika Dan selain itu Min maqasidil alifina Dari beberapa Tujuan orang-orang Yang ma'rifat Yang kenal Yang faham Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Dengan mempelajari Kitab ini Kita semakin Mendapatkan Bimbingan Disini ada Qawlillah Terdapat Firman Allah Terdapat Sabda Rasulullah S.A.W Dengan firman Allah Dan sabda Rasulullah S.A.W Kita akan Berakhlak Dengan akhlak Yang mulia Kita meniru Baginda Rasul S.A.W Wa altazima Dan agar saya Menetapi Anda adhkur Agar saya Tidak menyebutkan Fi'u Di dalam Mukhtasar Kitab Peringkasan ini Illa hadithan Kecuali hadith Sahihan Yang sahih Kita gak usah Dapat peneliti Mentakhrid Dan lain sebagainya Sudah diteliti Zaman Imam Nawawi Sudah Sudah Masya Allah Bila sudah Berusaha keras Minalwa dihati Dari beberapa Jumlah Yang jelas Mudaufan Yang disandarkan Mudaufan Dengan disandarkan Ilal Qutubi Kepada Beberapa Kitab As-Sahihat Yang sahih Al-Masyurah Yang terkenal Kitab-kitab Yang sahih Masyurah Seperti Sahihan Kitabnya Imam Bukhari Sahih Muslim Sunan Abi Dawud Sunan Tirmidi Sunan Nasai Ibn Wajah Mustadraknya Imam Hakim Sebenarnya Kitab hadith itu Bukan hanya Kutubu Sita itu Ada Kutubu Sita Di luar Kutubu Sita Masih ada Banyak Lebih dari 12 Kitab-kitab hadith Dalam Ithaful Mahara Tufatul Ashraf Tufatul Ashraf Itu Dalam Ithaful Mahara Banyak Kitab-kitab hadith Sebenarnya Sunanul Subro Sunanul Kubro Sangat banyak Sekali hadithnya Yang dikumpulkan Oleh para ulama Sudah Berusaha keras Untuk mengumpulkan Data-data Dari Rasulullah S.A.W Ada Musnad Imam Syafi'i Ada Sunan Ad-Darimi Ada Banyak sekali Ada Bulmufrat Banyak sekali Hadith-hadithnya Rasulullah S.A.W Yang telah dikumpulkan Oleh para ulama Masya Allah Beliau menyebutkan Beliau menyebutkan Beliau menyebutkan Beliau mengumpulkan Dari kitab-kitab Yang sahai Yang terkenal Wa'usadzirah Dan saya Menampakkan Mendahulukan Al-Abwaba Dari beberapa bab Pada beberapa bab tersebut Minal-Qur'ani Dari Al-Qur'an Al-Qur'an terlebih dahulu Baru kemudian Hadith Kenapa Al-Qur'an dulu ya jelas Al-Qur'an Firman Allah Setelah itu baru sabda Rasulullah S.A.W Minal-Qur'ana Dari Al-Qur'an Al-Azizi Yang mulia Bi-ayatin Dengan beberapa ayat Karimatin Yang mulia-mulia Wa'uwasyihah Ma'yahtaju Ila dhubtin Wa'uwasyihah Dan saya menjelaskan Ma'ya Perkara Yahtaju Yang butuh Ila dhubtin Untuk di Diperjelas Ada titiknya Di atas Ada titiknya Di bawah Titiknya dua Titiknya satu Dijelaskan Biar tidak Salah paham Terkadang orang Menulis Salah ketik Dan lain sebagainya Au Syarhi maknan Atau Menjelaskan maknan Makna Khafi'in yang samar Bina fa'isa Minat tanbihati Bina fa'isa Dengan perkara-perkara Yang baik Jamaknya Nafisah Minat tanbihati Dari beberapa Peringatan Tanbihat Jamaknya tanbih Menjelaskan Menggugah Wa'idha kutu Dan ketika saya mengucapkan Fi'akhiri Hadisin Di akhir hadith Muttafakun aleh Ketika saya mengatakan Muttafakun aleh Fama'nau Maka artinya Dari muttafakun aleh Rawa meribatkan Wadis tersebut Sebab Bukhari Imam Bukhari Imam Muslim Dan Imam Muslim Ketika saya mengatakan Muttafakun aleh Berarti diriwati oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Wa'arju Dan saya berharap Intamma Jika sempurna Pahadal kitab Kitab ini Jadi beliau itu Ketika ngarang kitab itu Yang penting dimulai Hapam itu gak harus Yang penting kita ada usaha Seperti beliau Imam Na'udal Mengarang kitab ini Beliau juga Masih belum tahu Apa saya bisa nulisnya Sampai sekadar Mukaddimah Atau sampai selesai Beliau juga berharap Wa'arju Dan saya berharap Intamma Jika sempurna Pahadal kitab-kitab ini Ayakuna Agar kitab ini Menjadi Sa'ikon Yaitu Penuntun Lilmu'tani Bagi yang Orang yang Memperhatikan Bih terhadap kitab tersebut Ilal khairat Menuntun Ilal khairat Dipada Kebaikan-kebaikan Hadisan Yang dapat Menghalangi Lalu bagi Orang yang Memperhatikan kitab ini Mempelajari Memahami Menghalangi-halangi An'anwa'ilqaba'ih Dari beberapa macam Kejelekan Walmuhlikati Dan beberapa hal Yang dapat merusak Merusak kehidupan Di dunia Dan merusak Kehidupan Di akhirat Wa'ana Dan sedangkan Saya Sa'idun Orang yang Memohon Meminta Akhon kepada Saudara Intafa'i Yang mengambil Manfaat Bishain Dengan sesuatu Minuh dari kitab ini Saya berharap Dari Saudara-saudara Saya seiman Yang mau Mempelajari Kitab ini Ayyad Wa Agar Ia Mendoakan Li Untukku Kata Imam Nawa'i Termasuk Wali Kutub Meninggal Masih muda Kedudukannya Sangat tinggi Ilmunya Masya'Allah Itu masih Dengan Tawaduk Beliau Meminta Doa Dari kita Dari orang-orang Yang mempelajari Kitab ini Masya'Allah Tawaduk Beliau Wali Dan Untuk Kedua Orang Tua Saya Dan Untuk Mendoakan Untuk Para guru-guru Saya Dan Mendoakan Untuk Orang-orang Yang Menyayangi Kami Jadi Yang mempelajari Kitab ini Jangan lupa Doakan yang mengarang Mengarang kitab Itu gak mudah Kita nulis 10 halaman 25 halaman Itu capeknya Masya'Allah Nanti masih Diteliti lagi Dikoreksi lagi Masya'Allah Nanti Mambil data Kalau sekarang itu Harus ada Referensi-referensi Harus disebutkan Dari mana saja Referensinya Mengambil Kadang dari 40 kitab Untuk Membuat Sebuah kitab Itu Masya'Allah Beratnya Kadang sampai Lupa makan Berfikir keras Untuk berkhidmah Terhadap Umat Sayyidina Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Beliau Imam Nawawi Ditinggikan Derajatnya Mudah-mudahan Kita bisa mengambil Manfaat dari Ilmu beliau Wa'alallahi Dan Atas Allah Atau kepada Allah Al-Karimi Yang Maha Pemberi Iktima Di sandaran Hati saya Saya ini Hanya Bersandar Hanya kepada Allah Yang Maha Pemberi Saya bersandar Tidak Tidak Pada Jabatan Tidak Pada Yang Lainnya Allah Adalah Segala Galama Tidak Ada Jabatan Yang Lebih Tinggi Daripada Tuhan Dan Allah Adalah Tuhan Kita Tidak Ada Yang Lebih Kaya Dari Allah Allah Adalah Yang Paling Kaya Dan Allah Yang Paling Maha Kuasa Maka Andaknya Kita Dalam Segala Hal Kita Bersandar Kepada Allah Wa'ilaihi Dan Kepada Allah Tafhidi Kepasrahan Saya Wastinadi Dan Sandaran Saya Dalam Urusan Harta Urusan Keselamatan Keamanan Perlindungan Semuanya Serahkan Kepada Allah Ketika Allah Menghendaki Menyelamatkan Seseorang Walaupun Seluruh Dunia Ingin Membahayakan Orang Tersebut Mereka Tidak Bisa Menyentuh Orang Itu Ketika Dia Dijaga Oleh Allah S.W.T Ketika Allah Berkendaki Untuk Mencelakakan Seseorang Dan Allah Allah Wahas Bia Dan Dan Yang Mencukupi Saya Allahu Allah Cukuplah Yang Mencukupi Segala Kebetulan Saya Udara Allah Wanikmah Dan Sebaik Baik Al Wakil Wakil Dan Allah Adalah Sebaik Baik Wakil Sebaik Baik Yang Dipasrahi Itu Allah S.W.T Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billa Aliyyil Wala Hawla Dan Tidak Ada Kekuatan Untuk Menghindar Dari Kemaksiatan Wala Kuwata Dan Tidak Ada Kekuatan Untuk Beribadah Illa Billa Kecuali Atas Pertolongan Allah Kita Bisa Terhindar Dari Dosa Karena Kita Diselamatkan Oleh Allah Kita Bisa Kuat Untuk Beribadah Kita Bisa Menghindar Dari Kemaksiatan Atas Pertolongan Allah Kita Bisa Melakukan Ibadah Atas Pertolongan Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Al Azizi Yang Maha Luhur Al Hakimi Yang Maha Hakim Bijaksana Al Ali Al Azim Yang Maha Luhur Al Azim Yang Maha Akum Mudah Mudahan Kita Bisa Mengamalkan Kitab Yang Pasti Penuh Berkah Ini Kitab Priyadus Salihin Kitab Ini Sudah Tersebar Keseluruh Dunia Diterjemahkan Dalam Berbagai Bahasa Semuanya Semuanya Umat Islam Banyak Yang Mengambil Faidah Mengambil Ilmu Dari Kitab Priyadus Salihin Ini Mudah Mudahan Kita Bisa Mengambil Bagian Kita Untuk Mengambil Manfaat Dari Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Yang Dikumpulkan Dalam Kitab Ini Dan Mampu Mendorong Semangat Kita Untuk Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Babul Fil Ikhlasi Wa Ihadarin Niyati Fi Jamil A'mal Wal Akwal Wal Akwal Al Bariza Wal Khafiah Wallah Alam Bis Soab Hiddi Nasir Adham Sayyuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh